Dahsyatnya pahala mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apakah jihad di jalan Allah itu hanya yang terbunuh dalam perang melawan? Kebatilan kemungkaran kejahatan dan kekafiran saja? Tidak. Siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang bekerja menghidupi keluarganya, maka dia di jalan Allah. Tapi siapa yang bekerja untuk bermewah-mewahan, memperbanyak harta, maka dia di jalan. Syaitan. Hadis riwayat tak berani. Sahabat beriman, mengapa harus minder jika kita banyak menghabiskan waktu untuk mencari nafkah? Selama pekerjaan itu halal, tidak merugikan orang lain dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan. Hidup keluarga, sungguh hal itu termasuk jihad di jalan Allah. Sayangnya, banyak yang salah paham mengenai hal ini. Bekerja keras dianggap sebagai bentuk cinta dunia. Tentu saja hal ini bisa dibenarkan jika hasil jerih payah pekerjaan kita hanya habis untuk berfoya-foya menuruti kemauan nafsu belaka. Apalagi jika digunakan di jalan maksiat atau jalan yang tidak diridoi Allah. Akan tetapi jika kita menggunakan hasil jerih payah kita untuk memberi makan anak istri, orang tua, karib kerabat, serta menjadikan keluarga kita terjauh dari sifat meminta-minta dan mengemis pada orang lain, sungguh, bekerja merupakan hal yang mulia. Ketika bekerja, tentu saja kita mendayagunakan segala keterampilan yang dimiliki untuk memberi manfaat pada orang lain. Bukan hanya itu, bekerja dengan kontribusi terbaik. Bekerja sepenuh hati, karena sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang profesional dan bekerja. Keras dengan keterampilan yang dimiliki tersebut. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang. Mujahid di jalan Allah Azza wa Jala Hadis Riwayat Ahmad Dalam Islam, mencari nafkah yang halal merupakan salah satu kewajiban setiap muslim. Sebagaimana salat lima waktu, berpuasa dan berzakat. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, seperti salat, puasa, dan lain-lain. Hadis Riwayat At-Tabrani dan Al-Bayhaqi Maka amatlah zalim orang yang tidak mau bekerja mencari nafkah dengan alasan agar dapat banyak beribadah pada Allah, mengikuti berbagai pengajian, forum zikir, dan lain sebagainya. Sehingga nafkah untuk keluarganya terbengkalai. Padahal nafkah yang diberikan untuk keluarga sendiri terhitung sebagai ibadah sedekah meski Hanya sesuap atau secuil makanan untuk istri dan anak. Hal ini bisa memancing keridoan Allah pada diri kita. Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau berikan pada anak-anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Hadis Riwayat Ahmad 131 Sahabat, selain memperoleh pahala yang amat besar. Bekerja susah payah mencari nafkah pun dapat menghapus dosa yang tak dapat terhapus oleh amalan. Wajib lainnya. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu, ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan salat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Hadis Riwayat Imam Bukhori Jadi, nikmatilah lelahnya mencari nafkah untuk keluarga. Dan untuk bersedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Dan mereka yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari orang-orang yang mampu secara Ekonomi Mudah-mudahan Allah meridoi setiap langkah kita, setiap keringat yang jatuh, setiap pikiran. Dan setiap kelelahan sendi tubuh yang kita rasakan saat bekerja. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada Siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Hadis Riwayat Ahmad Terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh